Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita akan menemukan informasi dan kosa kata baru dalam teks Kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan Kemudian kita juga akan mempelajari tentang cerita bergambar Dan cara memelihara organ pernafasan Sebelum kita lanjutkan, persiapkan dulu alat tulis Catat yang perlu dicatat Oke anak-anak, mari kita simak pembelajaran berikut ini Menemukan informasi dan kosa kata baru dalam teks Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks Kata tanya jenis-jenisnya meliputi Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Masing-masing untuk pertanyaan apa Itu kita ingin mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda Misalkan, apa yang sedang di pegang oleh Bu Siti Sedangkan kata tanya di mana Itu untuk mengetahui informasi tempat Misal, di mana Ananda dilahirkan Untuk pertanyaan kapan, kata tanya kapan Itu adalah untuk mengetahui informasi waktu Kata tanya siapa Itu untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh Kata tanya mengapa Itu untuk mengetahui informasi alasan suatu hal Kata tanya bagaimana Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu Kalian bisa mencoba dengan melakukan kata tanya tersebut ya Nah, bacalah teks berikut dengan seksama Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah Sementara asap adalah uap hasil pembakaran Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan penggorokan Untuk mengurangi dampak kabut asam, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama beraktifitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut Kata tanya apa? Pertanyaannya bisa saja, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Maka jawabannya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu Untuk menggali siapa, kata tanya siapa, bisa pertanyaannya berupa Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap Untuk kata tanya bagaimana, bentuk pertanyaannya bisa seperti berikut Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Maka jawabannya adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernafasan Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh banyak kosa kata baru Di antaranya adalah kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, kawasan Nah, ini adalah kosa kata baru yang kita temukan dalam teks yang sudah terbacakan tadi Kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang Baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit Khususnya pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan Jadi, bahaya kabut asap bagi manusia Di antaranya bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan Memperburuk penyakit asma dan paru kronis Kerja paru berkurang sehingga orang muda lelah dan kesulitan bernafas Penyebab polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup Dan penyebab infeksi saluran pernafasan akut Ini adalah bahaya dari kabut asap bagi manusia Nah, bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Kita bisa menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah Kita memakai masker jika harus pergi ke luar rumah Kemudian minum air putih lebih banyak dan lebih sering dari biasanya Tempat penampungan air dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik Inilah cara-cara melindungi diri dari kabut asap Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan Menanam pohon di lingkungan sekitar Itu adalah cara-cara menjaga kesehatan organ pernafasan Di antaranya, contoh yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan pernafasan Yaitu kita makan makanan yang sehat Tidur malam yang cukup Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan Bagaimana yang dapat kita lakukan untuk menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan? Dengan cara tidak merokok Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin Menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia Ini adalah cara kita memelihara organ pernafasan Dengan menghindari makan zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan Cara merawat organ pernafasan untuk menghindari zat-zat yang merusak yaitu Membersihkan rongga hidung secara teratur Memeriksa kesehatan secara berkala ke dokter Nah, sekarang kita akan memperhatikan cerita bergambar atau disingkat dengan cergam Apa sih cerita bergambar itu? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar Nah, seperti yang tampak di layar ini Bagian pertama Kak Diko membeli ikan Ikan dipindahkan ke dalam akwarium Bagian yang kedua Bobby mengambil ikan Ikan diletakkan di lantai Bagian yang ketiga Kak Diko melihat ikannya di lantai Kak Diko bertanya kepada ibu Ibu, mengapa ikanku di lantai? Bagian keempat Bobby menghampiri kakaknya Aku yang memindahkan kak Kasian ikannya ke dinginan Sambil memasukkan ikan ke dalam akwarium Kak Diko menjelaskan Ikan memang hidup di air Bobby Nah, kalimat-kalimat yang berisi keterangan Tentang latar, tempat, waktu, atau situasi Itu dinamakan narasi Sedangkan Yang diucapkan Yang terletak di dalam balon kata Itu namanya balon kata Berfungsi untuk Teks Panel dalam cergam Merupakan urutan dari setiap gambar atau materi Yang fungsinya untuk menjaga kelanjutan dari cerita yang sedang berlangsung Ya Merupakan panel Sedangkan parit dalam cergam Adalah jarak yang ada di antara panel-panel dalam cergam Ilustrasi Ilustrasi berfungsi untuk memperjelas Memperindah informasi dari sebuah cergam Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!